Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak, Ibu, dan teman-teman dosen. Hari ini saya akan sharing tentang wawasan sekitar jurnal nasional. Bagaimana ciri-cirinya dan apa syarat minimal suatu jurnal disebut jurnal nasional. Dan bagaimana kategorinya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini adalah syarat minimal suatu jurnal disebut jurnal nasionalnya. Jadi penulisannya sesuai kaida ilmiah dan etika akademik. Kemudian dia memiliki ISSN dan punya terbitan versi online-nya. Jadi selain cetaknya, ada juga online-nya. Jadi ada cetak fisik dan online-nya. Kemudian abstrak dan konten bahasa yang digunakan bisa bahasa Indonesia atau ada beberapa jurnal yang juga berbahasa Inggris. Ini tergantung kelasnya dan juga skup ilmu yang didalaminya. Memuat karya-karya ilmiah dengan penulis minimal dari dua institusi yang berbeda. Misalkan dari UGM, misalnya jurnal dari UGM. Jadi semua penulisnya bukan berarti dari UGM semua. Tapi ada juga dari institusi di luar UGM-nya. Kemudian dewan redaksi yang ahli di bidangnya dan minimal dari dua institusi yang berbeda. Dewan redaksinya ya. Jadi minimal ada dua. Misalkan dewan redaksinya ada empat. Satu dari UGM, yang satu dari UNY. Disebutkan yang dimaksud itu seperti itu ya. Ini menurut POPAK 2019 nanti bisa dilihat. Ditengok halaman 33. Kemudian ini kategori jurnal nasional ya. Ada yang tidak terakreditasi dan terakreditasi. Kategori Sinta 5 dan Sinta 6. Ini yang terakreditasi, terindeks atau diakui oleh Kemenristek Dikti ya. Dan Sinta 3, 4, Sinta 1, 2. Nah yang tidak terakreditasi itu, yang tadi. Ini merupakan syarat minimal. Dan skornya, skor HUM-nya itu 10. 10 ini ya. Dan kemudian, kalau terakreditasi Sinta 5, Sinta 6, maka skornya lebih tinggi sedikit, 15. Kemudian, terakreditasi, terindeks Sinta 3 dan Sinta 4. Peringkat 3 dan 4. Maka, skornya 20. Ciri-cirinya, ada bahasa Inggrisnya, biasanya ya. Minimal, abstraknya, bahasa Inggris. Kemudian, terindeks CABI, indeks Copernicus International dan ICI. Kemudian, Sinta 1 dan Sinta 2 ini terakreditasi. Dan ini, ada bahasa Inggrisnya. Dan minimal itu, abstraknya. Nah, ini skornya 25. Apa bedanya? Nah, bedanya di sini nih. Nah, ternyata, spesial untuk Sinta 1 dan Sinta 2. Ini, kalau ingin naik ke Lektor Kepala atau Profesor, itu Sinta 1, Sinta 2 itu wajib. Oh, Profesor? Enggak ya. Jadi, untuk naik ke Lektor Kepala, minimal Sinta 1, Sinta 2. Tapi, untuk yang dokter ya. Tapi, kalau masih di Asisten Ahli atau Lektor, maka kita nggak perlu Sinta 1, Sinta 2 sebenarnya. Tapi, Sinta 3 sampai 6 pun itu sudah mencukupi kalau for angka kreditnya sudah mencukupi untuk bisa naik ke Asisten Ahli atau Lektor. Seperti itu. Dan, untuk Sinta 1, Sinta 2 itu merupakan syarat untuk S3 yang ingin naik ke Lektor Kepala. Ya, dari Lektor ataupun Asisten Ahli yang ingin naik ke Lektor Kepala itu harus ada Sinta 1, Sinta 2 wajibnya. Nah, jadi, walaupun skornya memenuhi menggunakan Sinta 3 sampai 6, tapi kalau tidak ada Sinta 1, Sinta 2, salah satunya Sinta 1 atau Sinta 2, maka ini syarat khususnya itu belum terpenuhi untuk naik ke Lektor Kepala. Untuk S3. Tapi, kalau untuk Magister yang ingin naik ke Lektor Kepala, maka harus memiliki jurnal internasional. Walaupun belum bereputasi. Jadi, reputasi yang dimaksud di sini adalah yang memiliki impact factor. Tapi, kalau yang belum memiliki impact factor, maka ini jurnal internasional saja. Oke, demikian sharing saya tentang jurnal nasional. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya tentang sharing-sharing dunia produsen lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.